selamat menikmati bahas itu juga ya pada video kali ini manfaat dari kacang hijau simak terus oke kita akan bahas soal kacang hijau manfaatnya untuk ibu yang sedang hamil mungkin kalian pernah denger juga kalau ibu hamil disarankan minum kacang hijau atau mungkin makan bubur kacang hijau pokoknya olahan kacang hijau tujuannya supaya rambut bayinya tebal kita akan bahas ya jadi kacang hijau ini sebenarnya adalah salah satu jenis biji-bijian ya kacang-kacangan ya juga termasuk yang mana dia kandungannya cukup banyak nutrisi mineralnya ya terutama dia ada kandungan serat kemudian dia ada kandungan sampolat, zat besi vitamin C dan juga Z manfaat-manfaat ini yang berkaitan dengan manfaatnya untuk kesehatan kita terutama ibu yang sedang hamil kita bahas dulu yang pertama Zing ya katanya kalau ibu hamil sering makan kacang hijau atau minum sari kacang hijau atau olahan sejenisnya nanti bisa melahirkan bayi dengan rambutnya yang tebal, hitam pokoknya cantik atau ganteng gitu ya ini benar gak? jadi kalau untuk masalah rambut sebenarnya ini balik lagi ke faktor genetik ya genetik orang tuanya artinya ya bagaimana keturunannya ibunya, bapaknya kalau misalnya bapak ibunya rambutnya tebal hitam ya kemungkinan besar bayi yang dilahirkan juga akan punya rambut serupa pertama adalah faktor genetik nah soal kacang hijau ini sebenarnya ada manfaatnya juga ya pandungan Zingnya ini juga bagus untuk masalah pertumbuhan akar rambut ya bisa sih buat anda yang sedang hamil konsumsi kacang hijau sebagai nutrisi tambahan supaya dapat Zingnya ya supaya rambut bayinya tebal dan hitam tapi balik lagi sebenarnya faktor utama adalah keturunan atau genetiknya kalau genetik orang tuanya rambutnya tipis-tipis ya dia mau gimana pun konsumsi kacang hijau sebanyak apapun juga sebenarnya gak bisa merubah ya merubah banget nah berikutnya manfaat dari kacang hijau ini adalah asam folatnya asam folat ini juga bagus untuk ibu hamil terutama ya trimester pertama bahkan kalian akan diresepkan ya sama dokter atau bidan vitamin asam folat asam folat ini bagus untuk anda yang sedang hamil karena bisa mencegah terjadinya cacat janin terutama di trimester pertama pembentukan otak, saraf, tulang belakang, dan sejenisnya penting sekali asupan asam folat yang cukup makannya dikasih vitamin kalau misalkan kalian gak bisa minum vitamin karena mual atau muntah solusinya bisa makan makanan yang tinggi asam folat contohnya seperti kacang hijau ini juga sebenarnya asam folat pun juga ada di sayur-sayuran hijau daging-dagingan, pisang kacang-kacangan atau biji-bijian itu sebenarnya banyak kacang hijau adalah salah satunya jadi kalau misalkan mams cukup asupan asam folatnya risiko untuk melahirkan bayi cacat juga akan semakin kecil makanya kalau bisa cukupi asam folatnya kemudian saat berikutnya yang penting juga pada kacang hijau sebentar, tak minum dulu ya yang berikutnya adalah zat besi zat besi ini juga penting banget buat ibu hamil terutama dia berperan untuk pembentukan darah sel darah merah ibu hamil ini akan digenjot diporsir untuk produksi sel darah merah lebih banyak makanya butuh cadangan zat besi yang lebih banyak karena volume darah ibu ini akan nambah sewaktu hamil untuk ibunya dan juga untuk bayinya makanya akan di apa dipus begitu ya produksi sel darah merahnya kalau misalkan cadangan zat besi ibu mams disini sedikit kurang atau bahkan sudah defisiensi zat besi itu malah bisa berdampak buruk buat kesehatan ibu dan juga janin jatuh ke kondisi anemia ya atau kurang darah makanya selain konsumsi makanan-makanan tinggi zat besi seperti kacang hijau saus saran hijau daging mams juga harus konsumsi tablet tambah darah atau suplemen zat besi yang biasa dikasih lalu bidan atau dokternya secara rutin ya dari awal hamil sampai lahiran pun juga gak ada masalah eits sebelum kita lanjutkan videonya buat kalian yang sedang program hamil tentunya penting namanya faktor nutrisi ya disini ada maduamils yang bisa membantu keberhasilan program hamil kalian ada maduamils untuk laki-laki yang berwarna biru dan maduamils yang berwarna pink untuk wanita yang mana laki-laki ini berfungsi maduamils itu laki-laki berfungsi untuk memperbaiki kualitas sel sperma dan untuk wanita tentunya bagus sekali untuk rahim melancarkan hype dan juga meningkatkan kualitas sel telur jadi bisa cobain buat kalian yang sedang program hamil maduamils ini linknya ada di kolom deskripsi ya kemudian manfaat baik lainnya yang ini juga penting nih buat mams yang sering sembelit ya sewaktu hamil kalau misalkan kalian sering sembelit konsumsi cukup serat ini sangat membantu salah satunya kacang hijau dia kandungan seratnya cukup tinggi yang penting bukan airnya aja ya kalau bisa kalian bikin bubur kacang hijau yang ada masih serat-seratnya atau sari kacang hijau tapi masih ada serat-seratnya sedikit itu bagus sekali untuk melancarkan BAB supaya nggak sembelit karena ibu hamil sering banget nih mengalami masalah pencernaan sembelit ya karena faktor hormon ya kemudian faktor kehamilan itu bisa mempengaruhi ya dan manfaat baik terutama di kondisi pandemi seperti ini ternyata kacang hijau juga tinggi antioksidan dan juga vitamin C mungkin kita beranggapan vitamin C itu ada di makan-makanan yang asem ya kacang hijau kan nggak asem ternyata nggak kacang hijau pun juga ada kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan kaya antioksidan yang mana itu kalau kita konsumsi secara rutin bagus untuk imunitas daya tahan tubuh ya sama kurang lebih kayak kita minum vitamin ya nah vitamin C ini juga bagus terutama di pandemi ini mencegah tubuh gampang sakit ya meningkatkan imunitas biar virus bakteri nggak gampang menginfeksi tubuh terutama ibu yang hamil biasanya imunitasnya nggak turun makanya perlu dipush juga dengan makan-makanan bergisi dan juga vitamin ya ternyata banyak banget manfaat dari kacang hijau mungkin kalau kalian sedang hamil saat ini cobain deh bikin masakan yang ada kacang hijaunya misalnya sari kacang hijau kemudian bubur kacang hijau terserah sesuka kalian ternyata manfaatnya cukup bagus termasuk juga masalah rambut tadi ya meskipun faktor genetik orang tua tetap nomor 1 ya nutrisi tambahan juga nggak ada masalah ya kalau kita konsumsi toh ini juga manfaatnya baik banget oke semoga informasinya bermanfaat sampai ketemu lagi selamat menikmati